Halo, co-friend. Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Pertama kita fokus ke soal poin A, di mana kita akan menentukan kecepatan linear partikel, yaitu V. Kita ketahui bahwa pada soal tersebut, partikel ini bergerak mengelilingi lingkaran yang jari-jarinya R sama dengan 20 cm. Maka R sama dengan 0,2 meter, dengan kelajuan yang konstan. Kemudian diketahui frekuensi putaran F sama dengan 0,1 Hz. Nah, kemudian di sini kita gunakan persamaan pada gerak melingkar beraturan. Di mana V sama dengan 2P R kali F. V merupakan kecepatan linear, kemudian R jari-jari lintasan, nah kemudian F adalah frekuensi, maka V sama dengan 2 kali 3,14 kali 0,2 kali 0,1. Maka V sama dengan 0,1256 meter per sekon. Jadi untuk kecepatan linear partikel adalah 0,1256 meter per sekon. Kemudian pada soal poin B kita akan mencari kecepatan sudut partikel, yaitu omega. Nah, kita gunakan persamaan pada gerak melingkar beraturan. Omega sama dengan 2PF. maka omega sama dengan 2 kali 3,14 kemudian dikalikan 0,1. A omega ini sama dengan 0,628 radian per sekon. Jadi untuk kecepatan sudut partikel adalah 0,628 radian per sekon. Kemudian pada soal poin C kita akan menghitung panjang busur lingkaran, yaitu S dalam waktu T sama dengan 2 sekon. Nah, kalau kita gambarkan di sini, kita gambarnya sebagai berikut. Di mana kita lihat bahwa kita akan mencari S ini ya, yaitu panjang busur lingkaran. Kemudian pada gambar tersebut, Theta merupakan perpindahan sudut. Nah, kemudian omega merupakan kecepatan sudut, dan R jari-jari lingkaran. Nah, kemudian sebelumnya kita telah peroleh omega sama dengan 0,628 radian per sekon. Kemudian R sama dengan 0,2 meter. Menggunakan persamaan pada GMP, berak melingkar beraturan, maka Theta ini sama dengan omega kali T. Nah, kemudian Theta ini sama dengan 0,628 kali 2. Maka Theta perpindahan sudutnya 1,256 radian. Nah, kemudian kita gunakan persamaan hubungan antara S dan Theta. Di mana S ini sama dengan Theta kali R. Maka S yang merupakan panjang busur lingkaran ini sama dengan 1,256 kali 0,2. Maka S sama dengan 0,2512 meter. Jadi panjang busur lingkaran yang ditempu selama 2 sekon adalah 0,2512 meter. Kemudian pada soal poin D, kita akan menentukan waktu untuk menempu busur lingkaran sepanjang 25 pi cm. Itu kita akan mencari T. Nah, kemudian di sini untuk S itu panjang dari busur lingkaran ini sama dengan 25 pi cm. S sama dengan 0,25 pi meter. Nah, kemudian omega ini sama dengan 0,628 radian per sekon. Dan R sama dengan 0,2 meter. Menggunakan persamaan pada gerak melingkar beraturan. S sama dengan Theta kali R. Kita akan mencari Theta. Perpindahan sudutnya. Maka 0,25 pi sama dengan Theta kali 0,2. Nah, Theta sama dengan 1,25 pi radian. Nah, kemudian menggunakan persamaan pada gerak melingkar beraturan. Theta sama dengan omega kali T. Nah, di sini 1,25 pi sama dengan 0,628 kali T. Nah, sehingga diperoleh T-nya sebagai berikut. Lalu kalau kita bulatkan hasilnya, kita peroleh T-nya 2 pi sekon. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan oleh partikul tersebut untuk menempuh busur lingkaran sepanjang 25 pi cm adalah 2 pi sekon. Nah, maka itulah jawaban pada soal tersebut. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya. Sampai jumpa di soal yang selanjutnya. Sampai jumpa di soal yang selanjutnya.